I don't give a single shit, not even a dot, you know, not even a single dot, no, I don't give a shit If you wanna hear me talking shit about Eric Olim or whatever, keluarganya dari lagu, gue tidak peduli ya Oke guys, jadi di konten kali ini aku akan membahas tentang topi yang sedang trending sekarang cuy Yang dimana si Eric Olim ini dia tuh selingkul dengan si Listi Chan cuy Aduh aku gak tau sih kenapa Eric Olim ini bengak banget, tolol banget, aku gak tau kenapa dia kayak ini cuy Yang aku tau tuh pada saat dia keluar dari penjara ya Yang aku lihat di Youtube pertama dia yang dia bilang I'm back atau apa itu judul pertama kali dia keluar dari penjara dia buat video Youtube Disitu aku ada nonton cuy Dan aku lihat mungkin dia nih ada sedikit perubahan Karena apa aku bilang ada sedikit perubahan? Karena aku melihat perjuangan si Jessica Jen itu tuh dia tuh bener-bener kayak setia banget Ya gak, dia tuh bener-bener setia banget menunggu si Eric Olim ini cuy Dan kenapa gobloknya si Eric Olim ini Dia itu malah selingkul dengan si Listi Chan cuy Aku gak tau kenapa bisa kayak itu Sumpah aku gerem banget Dan kalau aku lihat-lihat di berita Kenapa si Listi Chan ini nginap ya di rumah Eric Olim Karena yang aku lihat itu beritanya tuh Kalau si Eric Olim ini awalnya tuh dia tuh Minta izin cuy ke Jessica Jen Oke, jadi si Eric Olim ini minta izin ke Jessica Jen untuk si Listi Chan ini nginap Yang aku tau tuh kayak itu Cuman kalau misalnya salah Ya, yang namanya berita kan kita tidak tau yang bener atau yang salah Jadi yang aku tau tuh seperti itu Dan maka dari itulah si Jessica Jen ini Dia langsung buat postingan yang dimana Yang dimana dia bilang Yang dimana dia bilang Jangan kasih cewek lain sering nginap di rumah pacar kita Itu dia tulis Hati-hati ya dalam tanda seru cuy Nah, disini berarti si Jessica Jen ini bener-bener Ya, dia itu kayak sakit banget hatinya, oke Ya, jadi langsung saja cuy Tanpa panjang lebar lagi kita akan melihat video-video yang dimana Jadi dimana aku sudah kumpulkan bahan-bahannya cuy Oke, oke guys ya Jadi disini aku sudah cari ya di Instagram Dan disini kita lihat Kalau dia sudah masuk ke Instagram cuy beritanya Karena ya kita tau trending itu pasti dia bakalan masuk ke semua social media Dan disini kita lihat Ya, sudah ada beritanya nih Viral seringkuh Si Ericko Lim Padahal Jessica Jen itu Bener-bener setia banget cuy Nah, kita lihat Postingannya nih Nah, pada saat Ya, si Jessica Jen tau ya Si Ericko Lim ini seringkuh Langsung dia buat Story Nah, disini Dia bilang maaf ya bukan mau drama Tapi menurut aku Karifikasi Dia itu gak bener Aku Ada bukti kalau mereka Gak cuman temenan Ya, disini kita tau Kalau Jessica Jen itu Berarti sudah tau cuy Kalau si Ericko Lim sama Listi Chan ini Gak cuman temenan Ya, disini kita ambil poinnya Dan bahkan Pas tadi aku dateng ke rumah dia Buat ambil headphone aku Dia lagi sama cewek itu di kamarnya Kalian bayangkan cuy Kalian bayangkan Nih, posisi Pada saat kalian mempunyai cewek Atau kalian mempunyai cowok Tapi Dia itu Lagi Bermesraan cuy Di ranjang Wih Itu sih aku Bener-bener Lihatnya itu Wah, gak tau lagi lah cuy cuy Dan ya Dan ceweknya ini Ngumpet di toilet Pada saat si Jessica Jen datang Bahkan pulangnya pun Dia masih ngajak balikan Nah Ya, padahal Dia barusan sama cewek itu Aku Juga gak ngerti sih Kenapa kayaknya ini Nah, disini fotonya nih Ini sih fotonya Si Jessica Jen dapat Aku gak tau dari mana dia Dapat fotonya Ya, disini kita bisa lihat Kalau si Eric Colim ini Cuy Kalau yang namanya ciuman itu cuy Mau kening, mau pipi Atau gimana Ya, kalau tidak Misalnya tuh hubungan yang deket Gak mungkin sampai Dicium cuy Bener gak Oke, kita lihat lagi Nih, pelajaran nih Nah, jangan kasih cewek lain Sering nginep Di rumah pacar kita Hati-hati Oke, disini kita lihat lagi Ini si Jessica Jen Dia buat lagi Story-nya Nah Nih, dia bilang Ikhlas kok Kata papa aku Mereka cocok Ya, mereka cocok Sama-sama Tatoan Ya, aku gak tau Tradisi Tradisi mereka tuh Gimana sih Tapi maksudnya tuh Kalau misalnya orang China sih Orang China Yang dia Melakukan tato ya Keluarga aku Keluarga besar aku Kalau misalnya nih Dia lihat Keluarganya Dia yang tato Pasti bakalan dimarahin cuy Dan itu tuh Bakalan dianggap Sebagai orang yang nakal Biasanya kayak itu Aku gak tau Kalau tradisi Ya, orang-orang yang lain Gimana Tapi kalau di Amerika cuy Kalau di Amerika sih Mereka yang tatoan itu Sudah biasa Ya Oke, kita lanjut lagi Nah Dia udah pernah tidur Barang satu kamar Ya Berdua sejak kita pacaran Tapi bilangnya Baru-baru deket Hari ini Atau baru-baru ini Berarti Kita dapat poin Kalau si Jessica Jen Dia ini bener-bener sudah Tau lama Dia ini deket sama Si Listi Chan Dan dia Gak mau bahas Apa lagi cuy Gila cuy Sumpah Aku gak ngerti lagi Sama Eric Kolim ini Dan Kalau misalnya di posisi Jessica Jen Pasti Anjir sih Sumpah Sake banget Kampret Kampret Ya disini ada Videonya lagi cuy Si Eric Kolim Sama si Listi Chan cuy Ya anjir Kalian lihat itu Ketianya dicium cuy Aku ngerti lagi cuy Sumpah Ya Tuh Kalian bisa lihat cuy Ya namanya ciuman itu cuy Gak mungkin Kalau tidak dekat Atau lagi dia Sambil Barengan kayak ini cuy Gak pake baju Anjir Ya Kalau kita lihat disini sih Si Eric Kolimnya ini Gak pake baju Tapi gak tau Kalau si Listi Chan nya Aku gak tau sih Oke Nah disini Aku bisa Aku ada dapat lagi Ya si Eric Kolim ini Dia ada Ada ngomong Kalau Ini Kita langsung saja denger cuy Dan salah satunya Sama teman dekat gue It is true Gue punya masalah Dan itu semua Murni kesalahan gue Tapi gue gak bisa sebut kesalahannya apa Biar cuma gue sama dia doang aja yang tau But now I'm doing fine Thanks for the Jay Gue mungkin udah Banyak lewatin masalah waktu itu Tapi Jay ini Ada dua makna Yaitu Jesus yang menjisikan Mereka dua Nama yang Selalu nemenin gue Pas saat gue susah Jadi secara gak langsung Kayak Itu dua Yang Buat gue tetap hidup Bisa jadi mereka adalah goals Gue untuk Gue keep it on Moving on Even though I'm not with her anymore Tapi Gue Tetap gak bakal lupa Kalau dia berani lebih besar Dan diri gue Anjir sih Menurut aku sih Kenapa kau tuh baru Baru Nyadar sekarang cuy Ya Eric Colim aku gak ngerti Kau kenapa bisa kayak ini cuy Karena kau tau banget Kalau Si Jessica Jain tuh bener-bener Setia sama kau cuy Ya gak sih Kalau misalnya kalian ada di posisi Ere Colim Ya aku gak tau juga Mungkin kalian pasti bakalan Tetap setia cuy Sama Jessica Jen Dia gak Aduh Sumpah Dia tuh sudah bener-bener Tunggu kau cuy Ya lepas dari penjara Cuman Eh I don't know men Oke disini dia juga ada Ngomong penyesalan cuy Oke kita lihat lagi cuy Videonya Anjir sih Kau baru ngomong penyesal sekarang tuh Percuma cuy Ya yang namanya penyesal tuh Pasti datangnya terakhiran cuy Kalau misalnya datang yang awal Itu namanya pendaftaran Beda Aduh Sumpah aku gak ngerti sih Sama Eric Colim nih Anjir Anjir Oke disini cuy Kita lihat lagi Aku ada dapat Tanggapan dari Reza Yang dimana Dia pada saat restreaming Dia ada Bicara soal Si Eric Colim ini Ya Para pengen ngecek berita dulu Yo listen I don't give a shit You hear me I don't give a fucking Shit Yo Sebelum 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 Orang Nanya Aku masih tau Gue sudah tau Segalanya Yang terjadi Digital Tanpa perlu Orang Brief Gue Atau Tanya Atau Bro Tanya I don't give a fuck Bro I don't give a fuck A fuck Not even a dot You know Not even a single dot No I don't give a fuck Jika kamu ingin mendengar saya berbicara tentang Eric Olimar atau apa-apa Keluarannya dari lagu Gue tidak peduli ya Gue baju waktu buat livestream aja udah susah ya Ini panda baru pulang dari rumah gue Woy cuy cuy ya kalian disini bisa lihat cuy Oke aku gak tau lagi sih ngomong apa cuy ya Ya mungkin ya videonya sampai disini cuy ya Tapi sih menurut aku ini kesimpulan ya Ini kesimpulan menurut aku Kebanyakan orang itu mungkin ya mungkin Kita tau cuy kalau misalnya orang yang setia pasti dia bakalan mau Yang namanya berjuang cuy dari nol sampai kita sukses Jadi itu kalau misalnya kita pacaran mempunyai pasangan yang setia Jadi itu pasti bakalan menemanin kita dari nol cuy Ataupun dari kita yang tidak ada apa-apa sampai kita mendapatkan hasil yang memuaskan Contohnya seperti Jessica Jen Ya Jessica Jen tuh termasuk orang yang setia cuy Jadi ya Eric Olim itu pada saat dia sudah keluar dari penjara Si Jessica Jen ini aku ada baca juga Kalau dia tuh bener-bener mungkin dia bilangnya tuh Ya mungkin si Eric Olim ini bakalan berubah deh Jadi gak apa-apa kalau aku masih tetap stay sama dia Itu cuy Dan ya you know man what happen Dan sekarang kita tau kalau si Eric Olim itu bener-bener dia tuh selingkuh sama Ah Listi Chan cuy Dan sekarang ya Oke coba kita lihat lagi ini si Eric Olim Nah cuy Subscribernya tuh bener-bener turun cuy Ya dia tuh turun drastir dan si follower si Listi Chan itu tuh berkurang cuy Dan dia di Evos pun brand ambassadornya dicopot cuy Sama di kayak dia tuh kayak ada suatu kontrak dengan brand juga Dia tuh dihapus cuy Dihilangin Ya kalian tau cuy efek negatifnya gimana Dan ya Jessica Jen Ya I hope Ya kamu tetap kuat cuy Be strong ya Kamu adalah wanita yang kuat Oke untuk Eric Olim Hah goblok Sumpah Aku gak ngerti kau kenapa cuy cuy Oke cuy ya jadi sekian videonya sampai video kali ini Ya semoga pembelajaran ini buat kalian lagi pacaran Ya kalian juga bisa mengambil poin-poin yang pentingnya cuy Oke sekian dari video saya See you the next video Bye 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 bye